Kisah dua saudara seperguruan jilid 19 tamat. Teng Hiau mendongkol. Orang boleh lihai, tapi apa mungkin ia tak bisa melawan sampai tiga juruslah sering berlatih dengan tai kaptan, maka mustahil dia ini ada terlebih lihai daripada gurunya itu? Maka, dengan menahan dongkolnya, ia kata, Aku ada orang muda dan tolol, walaupun guruku ada termasyur, mana aku sanggup layani Ciam Pue. Tapi tak boleh aku langgar titah yang terlebih tua, maka silakan Ciam Pue mulai dengan penyeranganmu. Jikalau Ciam Pue bisa rubuhkan aku, aku bersedia untuk angkatkah sebagai guru. Ciam Pue boleh menyerang tanpa batas tiga jurus. Segera setelah mengucap demikian, ia siap dengan kuda-kudanya. Orang tua itu masih mengawasi, secara tawar sekali. Tak memikir aku untuk jadi guru muria kata dengan. Dingin. Aku melainkan hendak lihat sanggup atau tidak kau melayani aku tiga jurus. Jikalau kau sanggup, baharulah aku hendak percaya kau ada muridnya tai kaptan, puteranya Teng Ciam Beng dan sahabatnya Siang Kuan Kin. Sudahlah, Ciam Pue jangan omong saja, silakan mulai Teng Hiau menantang. Telah habis kesabarannya. Tak biasanya aku turun tangan terlebih dahulu, ia bilang. Jikalau kau tidak hendak memulainya, apakah kau hendak bikin aku si orang tua jadi menghina si anak muda? Dalam hal ini, aku dapat dipersalahkan umum. Teng Hiau kena didesak, terpaksa menyerang terlebih dahulu, dengan pokdian Citseng Cilang atau... Tangan bintang tujuh menyambar muka. Bagaikan kilat cepatnya, ia serang si orang tua. Orang tua itu bersenyum. Bagus ia berseru seraya ia geraki kedua tangannya, untuk menangkis dengan tipunya siakwa tampian, atau dengan miring menggantung cambuk tunggal. Setelah itu, dengan sebat ia buka kedua tangannya, untuk balas menyerang, dengan pehol yang cie atau burung hop putih pentang sayap. Inilah salah satu pukulan pokok dasar dari Tai Kekun. Teng Hiau kenali tipu pukulan ini, ia hendak pecahkan itu dengan pinjam tenaga untuk memukui tenaga, setelah itu, mengubah gerakannya menjadi sunsuit wiyaciu atau mendorong perahu dengan ikuti aliran, ia sambar hinggang orang itu. Orang tua tidak dikenal itu benar-benar lihai, gesit sekali gerakannya. Ia tidak tunggu lagi sampainya serangan, ia geraki tangannya dengan tipu chit seng chiang atau tangan bintang tuju. Secara begini, tidak saja ia telah pecahkan penyerangannya si anak muda, malah dengan sendirinya, ia jadi pihak si penyerang. Ia mendesak sambil berseru, apakah kau tidak hendak tarik pulang tanganmu? Teng Hiau terkejut, kedua tangannya seperti kena ditutup, sampai ia tak dapat bergerak malah untuk menarik pulang saja, ia tak sanggup. Tentu sekali ia menjadi bingung. Orang tua itu tidak menyerang, dia hanya tertawa. Mundurlah kau ia kata, seraya ia buka kedua tangannya. Secara berketni, baharulah Teng Hiau bisa tengk pulang kedua tangannya, berkebar cengcungan mana, ia mencengcelat mundur setumbak lebih. Ia malu sekali, percuma ia wariskan ilmu kepandayan asli dari kedua kaum Tai Kek Pei. Tapi sekarang terbukti, ia tidak sanggup layani si orang tua dalam tiga geberak. Orang tua itu tidak loncat mengejar, hanya dengan Icenang, ia kata pada Tio Tek Seng, anak ini dapat layani aku tiga geberak. Ia tidak kerubuh, dia tidak mendusta, dia benar ada ahli. Waris Tai Kek Tan dan Teng Kiam Beng, jangan kau persulit dia. Mendengar itu, tanpa bilang suatu Teng Hiau hampirkan si orang tua, sambil manggut, ia menjura. Terus Hepa kata, Tiam Pue ada sangat lihai, maka terimalah hormatnya Te Chu sebagai murimu. Orang tua itu telah berduduk dengan sikap agung, ia terima orang Pai Kui delapan kali. Ada harganya aku terima bormatmu ini, kata ia kemudian. Kau tahu aku siapa? Aku adalah supehmu, dari itu mana dapat kau angkat aku jadi gurumu? Teng Seng di samping tertawa, inilah yang dibilang, air banjir menyerbu ke kubilnya si Raja Naga kata ia. Orang sendiri tidak kenali orang sendiri. Teng Hiau terperanjat. Apakah Ciam Pue ada liu, kata ia, suaranya tak terdas. Ya, akulah liu Kiam Gim, memotong si orang tua. Ketika dulu aku berpisah dengan ayahmu, kau masih bocah. Tak tahu apa-apa. Ilmu silat liu Kiam Gim adalah lebih atas dari ilmunya Teng Kiam Beng, dengan kepandainya Tai Kek Tan baharulah berimbang. Akan tetapi, kenapa Teng Hiau tak sanggup layani di Ati Gaguk Cbrak saja? Inilah tak lain tak bukan, karena Teng Hiau layani Tai Kek Tan dalam latihan gurunya layani ia dengan tenang, hatinya tak tegang. Tapi melayani Kiam Gim, ia sedang gusar, walaupun ia coba kendalikan diri, maka hilanglah ketenangannya, sifat yang paling dibutuhkan oleh Tai Kekun, sedang Kiam Gim pun kelaku sebat luar biasa. Kiam Gim sendiri, walaupun dia tidak masuk Giyah Otoan secara resmi, akan tetapi pihak Giyah Do Toan sangat percaya dan hormati dia, dia dipandang sebagai tetamu agung. Dia toh. Ada sahabat kekal dari Cho Chang Teng. Sedang datangnya di Ak Ketong Ciu adalah karena undangannya Chu Hang Teng sendiri, untuk dia bantu Tio Tek Seng. Memang, selama berdiam di Pooteng, ia kenal baik semua orang Kang Wihon Rimba Persilatan di seluruh Provinsi Hoopak, semua orang harga. Dia tadi dia dengar orang omong liang kedatangannya satu pemuda dengan sikapnya yang luar biasa, ia curiga, ia lantas mencuri mendengar pembicaraannya si anak muda dengan Tio Tek Seng. Ia terperanjat berbareng girang kapan ia dengar pemuda itu ada puteranya Teng Kiam Beng dan muridnya Tai Kek Tan. Jadi inilah pemuda yang ia hendak cari, untuk memenuhi pesannya Kiam Beng, Sutei-nya. Tapi ia sendiri masih belum kenal Teng Hiau, ia ingin mendapat bukti, dari itu, sengaja ia membawa tingkah Jumawa dan menantang, untuk uji kepandaian orang. Setelah hujan itu, baharu ia percaya pemuda ini ada keponakannya sendiri, kepandaian siapa sudah lihai, cuma kurang latihan saja. Ia girang karena Tai Kek Pei punyakan ahli waris dalam dirinya anak muda ini. Tetapi kemudian ia nampaknya lesu. Sekarang kau hendak pergi ke mana kemudian orang tua ini tanya. Kebetulan saja aku lewat di Tong Chiu ini, maksudku adalah pulang ke Poh Teng untuk melongok rumah, Teng Hiau jawab. Aku justru hendak tanya Sutei, apa selama yang paling belakang ini Sutei pernah ketemukan ayahku dan di mana adanya ayah sekarang? Wajahnya Kiam Gim berubah lebih jauh, menjadi guram. Tak usah kau cari pula ayahmu, kata ia, dengan perlahan. Suaranya tidak tegas. Ayahmu itu, dia, dia, tak dapat menemui pula kau. Tanda petik. Teng Hiau kaget bukan kepalang hatinya bercekat. Supeh, supeh, apakah artinya ini tanya ia, dengan bernafsu. Orang telah curangi dia, dia telah meninggal dunia, sahut Kiam Gim dengan sedih, ya, dia menutup metu secara sangat mengenaskan. Teng Hiau diam dengan mendolong, sampai sekian lama, baharulah ia bisa menangis, sesenggukan. Dulu ia gusar, karena ayahnya hendak paksa ia menikah, tetapi ia tetap ada satu anak, maka mencingar kematiannya Seng Ayah, ia jadi sangat berduka, apapula kematian itu katanya sebab perbuatan curang dan dalam keadaan mengenaskan. Sudah, jangan kau berduka, Kiam Gim menghibur seraya terus ia tuturkan duduknya kejadian. Apakah ayah ada pesan apa tanya Teng Hiau sambil menangis terus? Kiam Gim pandang pemuda itu, ia menghkla nafas. Hiantit, ketika ia hendak menutup mata, kau adalah orang. Yang ia paling buat pikiran, ia jawab. Dia bilang padaku. Umpama aku ketemu sama kau, dia tak lagi hendak desak kau dalam urusan pemikahanmu, dan dia minta supaya kau jangan gusar padanya. Air matanya Teng Hiau mcengucur jungan deras. Ia sangat menyesal Talci dapat menjemui pula ayahnya itu, untuk mceng mohon ampun. Sampai selang sekian lama, baharu ia mkruh nti sesenggurkan, ia angkat kepalanya. Di Pooteng ada satu Kiam Loo Chiam Poe, apakah supaya kenal dia ia tanya. Bagaimana keadaannya Kiam Loo Chiam Poe itu sekarang? Kiam Loo Chiam Poe itu ada sahabat karibku, bagaimana aku tidak kenal dia Jawa Porang yang ditanya. Akan tetapi dia sekarang sedang dicari pcmkrintah boan dia telah ajak cucu kerempuannya menyingkir entah kemana. Cuhang Teng pun sudah kan dia kelilingan tanpa hasil. Ya, sekarang ini, rakyat telah dipaksa untuk berontak, hingga orang mesti bersikap sebagai cuhang Teng, mengangkat senjata, atau dia luar biasa, mereka mirip dengan ayahmu serta Kiam Loo Chiam Poe itu, mereka dianiaya atau dikepung-kepung. Sekarang ini sulit untuk orang menjaga diri baik-baik. Ketika mengatakan itu, Kiam Gim ingat dirinya sendiri, sulit untuk ia menjaga diri suasana menyebabkan ia terombang ambing. Sekonyong-konyong, Teng Hiau lompat bangun, ia hadapi Tio Tek Seng kepada siapa terus ia menjura. Tek Seng terkejut, ia segera menyingkir ke samping. Saudara Teng, apakah artinya ini tanya ia, keheranan. Aku ingin masuk Giyahoto Anto Aku, kata Teng Hiau. Sulcakah kau terima aku? Saudara hendak masuk menjadi V anggota, inilah yang kita harap betul jawab Tek Seng. Sebenarnya, untuk meminta dari kau, aku tidak beran tapi kau ada sahabatnya Chong Taubak, maka itu, kenapa kau tidak hendak menemui dulu ketua umum kita itu? Dahulu aku masih terlalu muda, aku belum tahu apa-apa, pengalamanku sangat sedikit. Teng Hiau Akuwi. Karena itu, Tempo Cususyok ajak aku menjadi anggota, aku sanksi untuk menerimanya. Sekarang ada lain, sekarang aku sudah insyaf, aku ingin turut kau, to aku, maka itu, tak perlu aku menemui dulu Cususyok. Tio Tek Senggirang bukan main. Bagus, bagus ia berseru. Saudara Teng, kau adalah saudara kita. Begitulah Teng Hiau menjadi anggota Gico Toan, hingga untuk setian lama ia krus berdiam di Tong Chiu, akan kemudian ia ikuti Liu Kiam Gim, Seng Su Peh, pergi ke Soatang di mana ia ketemu sama Cususyoknya. Hang Teng Gerang melihat Bocah Mi telah jadi satu pemuda yang gagah dan cerdik. Apakah kau mengandung pikiran untuk pergi ke Po Teng Hang Teng? Aku sudah tidak punya rumah, pulang buat apa Teng Hiau baliki. Tetapi kau harus pulang. Hang Teng kata. Apakah kau tahu perihal kaum Tai Kek Paimu sendiri? Teng Hiau heran. Kenapa, Susyok Yat tanya. Ayahmu mempunyai banyak murid. Setelah ia menutup mata, murid-murid itu jadi seperti rombongan naga tanpa kepalanya. Terangkan Chu Hang Teng, Kim Hoa ada murid kepala, buganya melebih yang iain lain, tetapi dia lemah, dia tak sanggup mengatasi saudara-saudaranya. Murid kepala dari supahmu adalah buyeh, dia lihai, di bawah desakan ayahmu, dia terima kedudukan sebagai ahli warts, dia telah pergi ke Po Teng untuk pegang pimpinan, akan tetapi umumnya murid-murid ayahmu tak puas terhadapnya, antaranya dikatakan dia pernah berguru kepada lain perguruan, tak cocok buat dia jadi pengganti tua. Mekuska pun tidak mau mempercaya keterangan bahwa ayahmu telah angkat buyeh jadi ahli waris, karena ini, buyeh jadi jengah sendirinya, ia lantas berjelalu dari Po Teng. Maka itu sekarang, perlu kau pulang, untuk pegang pimpinan, kalau tidak, aku khawatir nanti ada murid-murid tersesat, yang kena digunai oleh musuh, hingga mereka bisa mendatangkan perpecahan dan bencana besar. Jikalau kau pulang, dengan dapat kendalikan mereka, kau bisa memberikan tenaga bantuan besar untuk kita. Teng Hiau tercengang. Belum pernah aku bertemu sama Lo Suheng, akan tetapi aku telah dengar di alihai sekali, kata ia. Dengan nama besarnya, Lo Suheng tidak dapat mempengaruhi murid-murid ayahku, bagaimana nanti dengan aku? Pemuda ini bersangsi. Meskipun demikian, kau ada lain, kata Hang Teng sambil bersenyum. Kau ada ahli waris yang sah, kau pun lihai, jikalau kau pulang, mereka cintu akan terima kau dengan baik. Umpama tetap ada yang tidak puas terhadapmu, kau boleh ajar adat padanya. Bu Ye tidak berani berkebuat secara begitu karena kedudukannya yang lemah. Ya, kau harus pulang, kau mciti pegang pimpinan, Kiam Gim pun turut bujuk Teng Hiau. Sampai di sini, Teng Hiau tidak bersangsi pula, malah segera ia berangkat ke Pooteng di mana, paling dulu, ialah pertama kali, ia cari Kim Hoa, untuk beritahukan maksud kedatangannya, buat minta murid kepala ayahnya itu nanti panggil kekumpul semua murid. Kemudian, ketika ia datang untuk kedua kalinya, ia datang bersama Liu Kiam Gim kali ini, dengan Seng Su Peh yang kepala, ia adakan upacara untuk keangkatannya sebagai Chiang Bun Jin, ahli waris, menggantikan ayahnya almarhum. Benar dugaannya Hang Teng, ada beberapa murid yang tidak puas, tetapi untuk menguji, mereka minta Teng Hiau wajarkan mereka beberapa jurus ilmu kepandayan gabungan kedua golongan Tai Kekun. Baiklah, jawab Teng Hiau. Ahli waris BAM ini tidak minta orang maju satu-satu, ia hanya suruh mereka kepung ia beramai-ramai, sampai setepuluh orang, lalu dalam beberapa ngecebrak saja, ia bikin mereka semua terpcental jatuh bangun, hingga ada yang separuh pingsan. Tapi ini justru mcebuat orang kagum dan takluk, hingga tidak ada lagi yang menentangnya. Setelah itu, Teng Hiau balik ke Soatang kemudian, ketika ia datang untuk ketiga kalinya ke Poteng, ia minta murid ayahnya itu memasuki Gicho Toan. Masih ada beberapa murid, yang tercesat, yang diam-diam bikin perhubungan dengan pembesar negeri, yang minta si pembesar ambil tindakan, akan tetapi pengaruh Gicho Toan di dalam kota Poteng telah jadi sangat besar, tidak ada pembesar yang berani turun tangan, tidak sekalipun dengan diam-diam. Kemudian Teng Hiau dengar hal ini, tidak ampun lagi, ia pecat dan usir itu beberapa murid. Karena ini, namanya jadi tersohor, hingga selanjutnya, di sampingnya Liu Cikiam Gim, ia jadi pembantu yang dihargai Chuhang Teng. Untuk tugasnya, Teng Hiau sering memondar-mandir di antara kedua provinsi Hoopak dan Soatang. Kemudian, tidak lama berselang, datanglah saatnya Wan Syekei Sunbu dari Soatang, di bawah desakan pemerintah Boan, yang kena dipengaruhi negara-negara serikat asing, bertindak keras, kejam, terhadap Giyaho Oto'an. Kubemur ini bangunkan sendiri 20 batalion pasukan berkuda, lalu ia bekerja sama-sama tentara Jerman di Tsingtao serta barisan Sukarkla pelbagai keceja, untuk ambil pihak Giyaho Oto'an. Titahnya adalah, asal ketemu orang Giyaho Oto'an, segera tembak. Dalam hal ini, rakyat tak dapat dibedakan dari orang Giyaho Oto'an, karena Giyaho Oto'an pun terdiri dari rakyat jelata. Jadi perbuatannya Wan Syekei adalah sah kalau dia basmi satu kunci yang, rumah perkumpulan Giyaho Oto'an, atau kapan dia sapu sebuah kampung. Karena ini, banyak rakyat jelata, yang tidak bersalah dosa, yang rubuh sebagai korban. Giyaho Oto'an telah dapat pukulan titik hebat ketika dalam satu pertempuran, Chuhang Teng terkena peluru nyasar dan terbinasa karenanya. Tapi ia masih sempat meninggalkan pesan supaya tentara besam ya di Soatang semua dibawa ke. Hoopak, sedang sebagai wakil ia angkat tiga orang ialah Toa Tau Bak Lile Tiong, Toa Tau Bak Tio Tek Seng dan Toa Tau Bak Tjeo Hok Tian, dengan kedudukan masing-masing di Siam Sye, Hoopak dan Soatang. Baharulah belakangan, Lile Tiong menggantikan Chuhang Teng sebagai Cong Tau Bak, ketua umum. Lile Tiong ini pada asalnya ada perwira sebawahan Teng Hock Chiang, salah satu jenderal Bo'an, setelah masuk Giyaho Oto'an, ia penderianya limbung, ia terbujuk ibu suri si Taihou, dia bawa angkatan perangnya ke Pakhia, di mana, dalam satu pertempuran, ia pun binasa. Selama ceburkan diri dalam Giyaho Oto'an, Liu Kiam Gim dan Teng Hiau tidak pernah berdiam tetapi di suatu provinsi atau kota, mereka senantiasa mceng cemara, karena tugas mereka kebanyakan sebagai penghubung atau penasihat, sebagai penganjur. Adalah jalan kantitah dari Lile Tiong, yang paling kelakang, untuk mereka berangkat ke provinsi Siam Sye, Sensi. Pada suatu hari, Kiam Gim dan Teng Hiau kaburkan kuda mereka laksana terbang, hingga dalam satu hari, mereka bisa lalui 400 li lebih, hingga mereka kena lewatkan tempat mondok, karena mana, terpaksa mereka numpang singgah di rumahnya satu penduduk bangsa Wee. Dia ini heran orang datang malam-malam dan romannya ke Susu. Tapi ia toh terima tefambu tetamu itu, yang dilayani dengan ramah-tamah. Karena lelah sehabis berlarian satu hari, begitu rebahkan diri, Teng Hiau lantas jaruh pulas tidak dernikian dengan Liu Kiam Gim, yang duduk mpukus cinc disambil rapatkan kedua mata. Beginilah kebiasaan jago taikek itu, yang juga tidak berani sembarang tidur. Malam ada sunyi ketika Kiam Gim dengar suara samberan angin di wuungan rumah, mirip dengan suara jatuhnya daun rontok, tidak tempo lagi ia loncat kace jengkla, untuk terus pergi keluar rumah. Dalam malam yang guram, ia tampak berkece. Iqbat ni asatu bayangan, ia jadi mendongkot, secenggak kera ia BCRI ompat, untuk mengejar. Di dalam kamar, Teng Hiau mendusin karena gerakannya seng supeh, ia lantas sambar pecedangnya, ia loncat keluar, akan susul supeh itu. Menguber tidak terlalu lama, Kiam Gim dapat dekati bayangan di depan ria itu, ialah secorang dengan pakaian putih. Warna pakaian itu ada menyolok mata, sebab biasanya, pakaian malam, yaitu Yahcehie, ada berwarna hitam. Rupanya sengaja bayangan itu pakai ini macam pakaian. Kiam Gim tidak jerih, cuma di waktu mengejar terus, ia berlaku waspada. Ia menduga pada kaki tangannya pemerintah boan. Siapa itu di sebelah depan? Akhirnya ia tanya dengan seruannya. Kau cendak can si orang Siliu, aku ada di sini sekarang. Silakan kau terangkan dinmu, jangan kau mens cembunyi-sembunyi, itu bukan perbuatannya satu hoohan. Pun, sambil berseru demikian, Kiam Gim menimpuk dengan secebatang piaunya, sekeraya ia tambahkan, sahabat, kau sambutlah piauku bayangan di depan itu, sambil berlari, ulur tangan kanannya ke belakang. Ah, satu piau yang bagus kerjengar suaranya. Ia sambuti piau itu dan lari terus. Kiam Gim heran dan terperanjat, karena ia tahu liahainya timpukannya tapi sekarang orang sambuti itu secara sederhana sekali. Karena ini, ia lantas loncat sambil menyerang pula. Ini kali ia gunakan timpukan hoampek impiau atau timpukan lengan berbalik, suatu ilmu tengsietai kekun. Sasarannya adalah jalan darah sinteng hiat. Sekonyong-konyong orang di depan itu tertawa, ia ulur tangannya yang kiri, untuk sambuti piau seperti tadi tangan kanannya, kemudian ia ayun kebareng kedua tangannya itu. Sambil berseru, jikalau ada kunjungan tidak dibalas, itu tandanya kurang hormat. Nyata dia balas menyerang dengan dua piaunya Kiam Gim. Jagotai Kekpe ini berkelit, ia lompat lebih jauh, hingga ia berada di depan orang tidak dikenal itu, tanpa biayang apa-apa lagi, ia menyekrang ke arah dada. Ia gunai kimpatam jiaw atau macan tutul emas sulur cengkramannya. Orang itu menyamping seraya menangkis, akan luputi diri dari serangan. Kiam Gim tak berhenti sampai di situ, memutar tangannya, ia menyerang pula, kali ini dengan puatin kian jit atau menyikap mega untuk melihat matahari. Itu adalah pukulan siawutian ceka atau bintang kecil. Orang itu berkelit dengan mencelatkan diri, ia perdengarkan seruan. Kemudian ia tanya, kau ada Liu Kiam Gim atau Tai Kek Tan. Di antara ahli-ahli, kecuali mereka berdua, tidak ada yang melebihkan lagi. Kiam Gim heran, ia tidak menyerang lebih jauh. Ia mengawasi dengan tajam. Aku adalah Liu Kiam Gim, ia perkenalkan diri. Kau siapa, sahabat? Kau ada dari golongan mana? Orang itu tertawa, lalu ia kasih turun kedua tangannya. Maaf, maafkan aku ia memohon. Sudah lama aku. Dengar namamu yang besar, aku tidak sangka di sini kita bisa bertemu. Aku ada Tupo It Hoan, Sutee dari Kiang Ek Hian. Tentunya saudara Liu pemah dengar namaku. Kiam Gim perdengarkan seruan tertegun, lantas ia maju, untuk memberhormat. Ia tahu siapa adanya orang Situ ini, karena dalam lima saudara seperguruan dari Kiang Ek Hian, dia inilah yang paling lihai, cuma di masa mudanya, Po It Hoan berkelana di barat utara, hingga tidak ada ketika untuk mereka berkenalan satu dengan lain dalam hal derajat, Po It Hoan pun ada terlebih tinggi setingkat. Maaf, Lo Ocian Poe, kata ia. Kenapa malam-malam Lo Ocian Poe men-main dengan Ku Po It Hoan tertawa? Kenapa sih kau keburu nafsti? Tanya dia. Kenapa datang-datang kau limpuk aku dengan senjata rahasiamu yang mencari jalan darah? Kiam Gim melengak tapi sebentaran saja. Rupanya kita ada sama pendapat kata ia sambil tertawa. Kita rupanya saling curigai masing-masing ada gundalnya pemerintah Boan. Po It Hoan tertawa. Dugaan, atau kecurigaan itu, benar adanya. Jagoblo Hoakun ini pergi ke Kamsiok Timur untuk bikin penyelidikan, ia lihat suasana kalut, dari itu, ia pergi terus ke Siam Sai Utara, akan sambangi Mas Yusan, seorang gagah suku bangsa Wee. Itu lohor, di tengah jalan, ia lihat Kiam Gim dan Teng Hiau kaburkan kuda mereka. Ia tampak kepandainya orang itu menunggang kuda. Segera ia curigai itu supeh dan sutit, diam-diam, ia menguntit, terus sampai di rumah si orang Wee di mana Kiam Gim ke dua baku malam. Orang Wee itu justru ada keponakan Mas Yusan karena ini, segera ia pergi pada Mas Yusan, untuk memberi keterangan, habis itu, malam-malam ia pergi ke rumahnya si orang Wee, untuk mengumtai, ia tidak sangka, Kiam Gim pergoki padanya, ia coba singkirkan diri, tapi biar bagaimana dialihai, Kiam Gim dapat candak padanya, benar ia tidak sampai dirubuhkan, toh ia heran atas liahainya orang yang dicurigai itu. Ahim ya ia jadi girang sebab ia telah bertemu sama jago Taikepe itu. Setelah bicara pula, untuk utarakan kaguman mereka satu sama lain, mereka girang atas itu pertemuan, keduanya. Lantas kembali ke rumahnya si orang Wee. Malam tetap suram. Selagi mereka mendekati rumahnya si orang Wee, keduanya heran. Mereka dengar suara senjata beradu di barcingi sama seruan keras. Lekas-lekas mereka maju untuk melihat segera Kiam Gim depan Teng Hiawasik bertempur seru sama satu orang yang bersenjatakan golok, dan seorang lain, sambil gendong tangan, lagi tonton kedua orang yang bertanding itu. Loo Chiam Pue, Eh, apakah dua orang itu kawan-kawanmu? Ia tanya tu Po It Hoan. Jago Bua Hoa Kun itu melengak, ia awasi kedua orang yang ditanyakan itu. Bukan, akhirnya ia jawab. Entah siapa mereka itu untuk dapat kepastian. Po It Hoan hendak maju mendekati. Tapi Kiam Gim cegah dia. Tunggu, Loo Chiam Pue, kata ia ini. Sekarang aku kenali mereka. Biar kita menonton dulu sekian lama. Po It Hoan menjadi heran, tetapi ia menurut. Keduanya umpeti diri di belakang satu tanjakan. Sebenam ya siapa mereka orang situ ini tanya. Kenapa mesti antap mereka bertempur Kiam Gim lersenyum? Loo Chiam Pue tidak kenali, mereka itu ada iyah keponakan murid dan keponakan dalamku, ia kasih keterangan. Yang berdirir nenonton itu ada muridku yang kedua. Sudah lama aku tidak lihat mereka, aku ingin saksikan kemajuan mereka. Orang dengan siapa Teng Hiau bertempur adalah Loo Hie Hong. Dia ini bersama Yo Chin Kong sudah hantar Loo To Anyo ke Soasai pada Loo Win Eng adiknya To Anyo. Ketika itu, In Eng sudah jadi ahli waris dari Ban Seng Bun. Berdua mereka ini pergi ke Siamsai untuk melakukan titahnya Loo Win Eng. Ketika itu hari mereka sampai di Ampian Po, tempat di mana? Kiam Gim berdua semegah, mereka dengar dari satu orang Ban Seng Bun tentang lewatnya seorang tua dan seorang muda yang tidak mampir cekota hanya kenalaran di desa. Mereka curiga, malam itu mereka datang untuk menyelidiki mereka sampai justru Kiam Gim dan Po It Hoan saling kejar. Sekejap saja mereka ini lenyap, maka kecurigaan mereka jadi bertambah. Justru itu muncullah Teng Hiau, yang hendak susul supahnya, tidak ayah lagi mereka memegat dan menyerang. Akan tetapi mereka ada murid-muridnya guru kenamaan, mereka malu untuk mengepung, dari itu Yo Chin Kong lantas mengawasi saja, ia antap Hiye Hang yang telah mendahului ia. Lau Hiye Hang bersenjatakan golok Ngo Hong Toan Bun tu warisannya Liu Toan Nio, pada gebrak yang pertama, ia pakai itu untuk menangkis pedang Teng Hong Kiam dari Teng Hiau, dua senjata beradu keras, munkeretkan lelatu api, hingga keduanya terkejut dan mundur sendiri, akan periksa senjata mereka masing-masing, apabila ternyata senjata mereka tidak rusak, mereka maju pula akan melanjuti pertempuran. Teng Hiau keran lihat goloknya, dan juga permainan goloknya yang lihai, ia tak tahu golok Liu Toan Nioi yang pemah menjegoi di kalangan Kangou. Ia melakukan perlawanan dengan waspadat tapi sungguh-sungguh. Hiye Hang ada lihai, tetapi menghadapi Teng Hiau, ia kalah satu tingkat, semua serangannya kena punahkan dengan gampang saban. Yu Chin Kong, yang menonton menjadi heran menampak permainan pedang dari si anak muda. Ia lihat beberapa gerakan dari Tai Kekun, tapi kemudian itu berubah menjadi lain rupa, ia tidak tahu orang telah gabung kedua Tai Kekun dari keluarga Teng dan Tan. Ia tahu Hiye Hang keteter, ia cuma tersenyum di dalam hati. Ia pikir untuk membantu kalau Sa Amya sudah mendesat. Ia masih mendongkol berhubung sama peristiwa di Liu Jung dan tak puas mengenai Liu Toan Nioi yang beriskan golok Toan Bunce pada kawan silau itu. Hiye Hang repot melayani lawan yang tidak dikenal itu, sudah begitu, ia mendongkol yang Chin Kong tidak lekas maju membantu ia, terpaksa ia jadi nekat. Begitulah satu kali, dengan hebat ia babat lengan Teng Hiau. Putranya Kiam Beng, berkelit dengan mce mutar tubuh, menyusul itu, dengan kaki kanan di depan, ia mce babat ke arah leher lawannya. Inilah serangan hebat sekali, sebab goloknya Hiye Hang baharu saja berkelebat lewat, jadi sukar untuk ditarik pulang. Liu Chin Kong lihat ancaman bahaya bagi kawannya, saking kaget, ia sampai menjerit, tetapi ia segera loncat maju, untuk coba menolong. Selagi begitu, ia dengar satu jeritan, yang membuat ia kaget sekayu, ia sangka ia sudah terlambat. Sekejap ia pikir untuk mencebalas sakit hati bagi Hiye Hang, kapan ia sudah datang dekat, ia tercengang. Pertempuran berhenti sendirinya dengan mendadak sontak, ia dapati Hiye Hang lagi lintangi goloknya tanpa kurang suatu apa, dan si anak muda, lawannya, pun lagi berdiri dengan pedangnya siap sedia. Ia sedang bengong ketika anak muda itu tudingnya sekeraya berseru, binatang, kau gunai senjata rahasia. Tentu saja Chin Kong jadi terlebih-lebih heran, hingga ia melengat. Ketiga orang itu tidak tahu, selagi pertempuran ke jalan, Liu Kiam Gim telah memasang meta, dua buah piaunya tergenggam di tangan, di saat bahaya mengancam Hiye Hang, ia segera menimpuk, dua kali, dan dua-dua kalinya mengenai jitu pada pedangnya Teng Hiao, hingga dia ini batalkan penyerangannya, terus dia berdiri dan sambil memasang meta, sampai majunya Chin Kong. Ia insyaf senjata rahasia. Yang lihai dari orang itu, ia tegur orang Shio itu, malah menyusul itu ia maju, untuk serang orang Shio itu. Dalam saat yang genting itu, mendadak terdengar seruan, jangan turun tangan. Teng Hiao kenali suara supihnya, ia batalkan maju, ia berdiri diam, tapi ketika ia menoleh kepada kedua lawan, ia jadi haran. Ia lihat wajah mereka itu terperanjat dan girang, lalu bergantian ia dengar mereka, yang lalu berseru kotio yang lain, suhu. Kiam Jim dan Poet Hoan secendiri dengan saling susul, berkelebat muncul di depan tiga orang itu. Poet Hoan berseru dengan pujiannya, permainan pedang yang bagus, tapi Kiam Jim menegur Chin Kong, kenapa kau tinggal menonton saja? Selagi Teng Hiao masih heran, Seng supeh lantas ajar ia kenal muridnya, syukur kau bentrok di antara orang sendiri dan aku berada di sini, jikalau tidak jiwanya Hie Hang tak akan dapat ditolong lagi. Kau toh lihat Hie Hang terancam bahaya, kenapa kau diarn saja? Aku sendiri bisa lihat gelagat, aku selalu siap untuk datang sama tengah, tapi kau, bagaimana dengan kau? Seharusnya kau maju siang-siang. Chin Kong berdiam bahna jengah, Hie Hang merasa malu sendirinya. Teng Hiao pun berdiam, ia merasa tak enak sendirinya tapi ia lekas sadar, ia dekati Hie Hang untuk mengaturkan maaf. Kepada supehnya, ia kata, supeh sungguh aku tidak taliu orang sendiri. Aku pun berpokok kepada tata tertib kaum Kang Ou, untuk tidak mengerubuti, kata Chin Kong kemudian Lekiam Jim awasi tiga orang itu, ia urut-urut kumisnya. Kau orang tak dapat artikan aku, ia berkata dengan sabar. Teng Hiao keluarkan kepandayanya, itulah sepantasnya saja. Dia tidak kenal orang sendiri, dia lagi bertempur dan lawannya punyakan kawan, memang lekas-lekas ia cari keputusan. Kau, Chin Kong, kau tidak benar, maka ingatlah kau baik-baik pelajaran ini kali. Jikalau kau ketahiri tentang lawanmu, bahwa dia ada satu laki-laki sikapmu benar, sebab tak mestinya, dua kerubuti satu, tetapi bagaimana apabila pihak sana ada kaki tangan Boan, ialah musuh besar kita. Apa dengan pihak musuh kau tetap hendak bawa sikap jantan dan tidak hendak menolong kawan yang terancam bahaya? Kau berlaku jujur, bagaimana dengan pihak sana? Ketika dulu aku dan ayahnya Teng Hiau di jebak di rumahnya Soh Sian Iye, orang-orang yang kepung kita sedikitnya lima puluh pahlawan Boan. Air mukanya Chin Kong menjadi merah padam, ia hendak bikin malu Hie Hong, siapa tahu, kesudahannya ialah yang dapat malu. Ia menyesal dan mendongkol tapi ia tidak bisa berbuat suatu apa, karena ia tahu, memang dia bersalah. Maka ia terus pai kuih terhadap gurunya, untuk mohon ampun. Tuh Po It Hoan kerasa kurang enak hati, ia angkat bangun anak muda itu. Lihat, kau bikin muridmu sangat ketakutan, kata ia sambil tertawa kepada Liu Kiam Gim, untuk tolong mukanya murid itu. Kemudian ia tanya Chin Kong, kenapa kau orang berada di sini? Melihat Po It Hoan datang sama tengah, dan ia pun insyaf, ia telah berbicara kelalu keras, Kiam Gim segera tenangkan diri, wajahnya pun jadi sabar kembali. Kau bangun niya kata pada muridnya. Cukup asal kau ingat baik-baik pelajaran ini. Bisa jadi sekarang kau sesalkan aku, tetapi di belakang hari, kau akan insyaf berbahayanya musuh, kau akan ketahui maksud baik dari aku. Aku tidak sesalkan kau, suhu, kata Chin Kong. Baik, Kiam Gim Manggut. Sekarang jawablah pertanyaannya Tulo Chiampo Yee. Aku juga ingin ketahui halnya kenapa kau orang datang kemari. Apa subuh baik? Dua tahun yang lampau, Liu Kiam Gim berpisah dengan istrinya di Soasai, sejak itu ia terlalu repot dengan urusannya Gia Ho Toan, sampai ia tak sempat tengok istrinya, yang ia senantiasa pikirkan. Subuh baik, sahit Chin Kong. Luka di dalam dari subuh sudah sembuh, ia sekarang sudah bisa jalan dengan bantuannya tongkat. Setelah ini, murid ini tuturkan kenapa ia berdua Hiee Hang datang ke Siam Sai Utara. Pementah Boan Insyaf semakin besarnya pengaruh Gia Ho Toan, yang memusuhkan orang asing, dia khawatir nanti terbetonar besar, yang membahayakan ketegakannya, maka itu, dia cari jalan mundur teratur, untuk becebaskan diri, di antaranya, sambil perkuatkan diri di barat utara dia umbar pahlawan-pahlawannya, akan secara diam-diam basmi orang-orang gagah pencinta negara dan kaum rimbah hijau. Pihak Ban Seng Bun, yang berpengaruh di Soasai dan Siam Sai, tahu hal sepak terjang pemerintah Boan itu, maka Lawen Eng kirim dua orang ini untuk serap-serapi gerak-gerik pemerintah musuh itu. In Eng, sebagai ketua Ban Seng Bun, tidak ingin orang-orang pihaknya nanti kena diganggu pahlawan-pahlawan Boan itu. Kita kuntit beberapa pahlawan Boan sampai di Siam Sai Utara, Cinkong lanjuti keterangannya. Kita dapat dengar, pahlawan-pahlawan yang utama sudah pergi ke Kamsiok, katanya buat menuju ke bagian utara provinsi itu. Mendengar ini, Poet Hoan ketarik bukan main. Bagaimana caranya kau ketahui gerak-gerik mereka ia? Tanya. Turut keterangan orang-orang kita di Siam Sai, ada satu pasukan tentara yang bertugas meronda katanya, Sahut Cinkong. Mereka itu nyata ada orang-orangnya contoh dari Siam Sai dan Kamsiok. Beruntung kita dapat bekuk salah satu anggota dari barisan itu. Menurut dia ini, pemimpin mereka adalah Kek Tawim, dan Kek Tawim ini, dengan ajak bebkrapa kawannya yang lihai, semua sudah pergi ke Kamsiok untuk cari seorang kesohor, entah siapa orang yang dicari itu. Inilah hebat berseru Poet Hoan Seraya ia banting kaki. Kenapa? Lo Ciam Poet Kiam Jim tanya. Sebab Suhengku bersama cucu perempuannya berkerada di Yamco Ancu di Kamsiok Utara, jawab orang situ itu. Rupanya kaki tangan Boan itu telah dapat selidiki tentang Suhengku itu dan mereka pergi untuk menyatroninya. Teng Hiau terkejut. Sochkmen kita bantu Kiam Lo Ciam Poeia kata pada paman gurunya, ujung baju siapa ia tarik. Kiam Jim berpikir dengan cepat. Baik, mari kita ikut Tulo O Ciam Poeia ke Kamsiok, kata ia. Lah iya kata pada Cinkong, sekarang baik kau orang tunda tugasmu menyelidiki pahyawan-pahlawan itu, aku nanti yang gantikan, kau orang boleh terima tugas lain. Cinkong bersedia akan terima tugas BAM, tapi ia tanya, apa mereka sanggup kerjakan itu atau tidak. Jikalau tidak, tidak nanti aku berikan tugas ini kepada kau orang. Kiam Jim jelaskan. Jangan khawatir, aku cuma inginkah sampaikan satu wartalisan. Aku dapat pesan dari Lile Tiong, pesan untuk Toa Taubak T.E.C. Kie di Siam Sai, Utara. Toa Taubak itu diminta ajak semua saudaranya lekas kembali ke Hoopak. Cinkong dan Hie Hang nampaknya heran. Kiam Jim mengerti, mereka ini tentu belum dengar hal kematiannya Chu Hang Teng, dari itu, ia lantas berikan keterangannya. Kemudian ia tambahkan, sekarang kita mau pergi ke Yam Chuan Chu, maka pergilah kau orang kepada T.E.C. Kie. Perjalanan cuma dua hari, aku percaya, tidak akan terbit onar, tapi kau orang tetap harus waspada. Tupo It Hoan menghela nafas mendengar kebinasaannya Hang Teng. Sebenarnya belum pernah aku ketemu sama keponakan murid itu, katanya, aku tadinya sangka benar-benar ia sudah mengekerah kepada pemerintah Boan, tidak taunya dia ada satu laki-laki sejati. Sayang, ia menghela nafas pula, ia tambahkan, Chu Hang Teng menutup mata, Lile Tong pergi ke Hoopak, itu dapat dimengkuti tetapi jikalau tenaga Gicho Toan di Siam Sai diangkut semua, apa barat laut tidak jadi kosong? Inilah aku khawatirkan. Apa perlu warta lisan ini tetap disampaikan? Putusan sudah tetap, aku rasa sulit untuk ubah itu, kata Kiam Gim setelah ia berpikir sejenak. Umpama warta kita tidak sampai, T.E.C. Kie tentu akan terima warta susulan. Poet Hoan bersenyuh sendiri Ria. Nyata ia kalah tenang dari Kiam Gim. Sampai di situ, Kiam Gim ajak semua orang masuk ke dalam rumah, ia kasih bangun cuan rumah, untuk kepamitan, katanya mereka mau lantas berangkat. Cuan rumah orang Wee itu mendongkol kapan ia dengar halnya tentara Boan serang orang-orang suku bangsanya, suku Wee, diam Coancu. Kita terlalu didesak, dibikin celaka katanya dengan sengit. Kau hendak menolongi bangsa kita, aku berterima kasih. Sayang aku tidak punya guna hingga aku tak dapat turut membantu. Kiam Gim semua hiburkan orang Wee itu, lantas mereka pamitan dan berangkat. Rombongan mereka pun terpecah dua, ialah Cinkong dan Hiee Hang menuju ke utara kepada T.E.Sie Kie, Kiam Gim dan Poet Hoan dan Teng Hiau menuju ke Yam Coancu. Rombongannya Kiam Gim sambil di lain pihak berhasil membasmi Kek Toowim semua, hanya sayang, mereka terlambat juga sedikit, hingga Ek Hian keburu terlalu kecapaian, hingga ia jadi mirip dengan lampu kurang minyak. Kiam Gim telah pikir, bagi full lekas kesehatannya Ek Hian pulih, ia hendak tuturkan tentang kebinasaannya Cuh Hang Teng, mu'en di kesayangan Ria yang sangat dihargai, sayang, ketua Buah Hoa Kun ada terlalu lemah, usianya sudah terlalu tinggi. Juga di situ, mereka tidak dapati obat kuat untuk tubuh lemah dari seorang tua, sedang biasanya, siapa jarang sakit, sekah ia jatuh sakit, sakitnya hebat, begini sudah terjadi dengan Ek Hian. Lewat beberapa hari, Poet Hoan tampak Ek Hian jadi semakin lemah. Ek Hian pun merasai hebatnya sakitnya itu, ia bernapas sesat, ia pun batuk-batuk. Sulit untuk ia dahar bubur. Maka itu hari, ia kumpulkan Hang Teng semua. Susu Teh, Liuto Ako, kata ia, aku tahu keadaan diriku, aku sudah tidak berdaya pula. Poet Hoan hendak menghibur, tapi jago Buah Hoa Kun itu goyangi tangan dan mendahului ia. Aku telah berkerusia 70 tahun lebih, tak bisa aku merasa tak puas, kata ia. Aku melainkan ingat si Keng. Bersusah payah ia ikuti aku merantau, sampai di tanah pegunungan ini, aku telah sia-siakan usia mudanya, aku merasa sangat tidak enak. Di tempat sebagai ini, mana aku bisa carikan pasangan untuk ia? Mukanya Hang Teng menjadi merah pada mbah na malu, ia pun berduka sekah. Engkong, ia paksakan kata, kau lagi sakit, harap kau tidak omong banyak. Orang tua itu kesenyum meringis. Cucuku yang baik, apakah kau kira kemudian aku masih dapat omong? Kila ada orang-orang kangong, kita harus ucapkan apa yang kita pikir, tidak usah kita mensungkan. Kau pun tidak usah malu, ia berkodiam sebentar, lama siang melanjuti, Teng Hiawada satu anak yang baik. Dulu aku tak puas terhadap payahnya, tapi aku toh berterima kasih pada ayahnya itu. Ya, dua-dua mereka, anak dan ayah, kepada mereka aku harus bersyukur. Teng Kiam Beng kena tolong aku, Teng Hiaw pemah tolong kau, kita telah bersahabat dengan keluarga Teng untuk dua turunan. Kiam Beng mati secara mengenaskan karena itu, aku menyaksal untuk Teng Hiaw, belum lama aku bergaul sama Teng Hiaw, sekarang ini aku pandang ia sebagai cucuku saja. Teng Hiaw bertindak mendekati. Kiam Lo Ocian Pue, kata ia, yang terus hara nangis sesenggutkan, air matanya mengucur dengan ras. Ek Hian pandang anak muda itu, ia tertawa. Jangan berduka, Teng Hiaw, kata ia. Aku hendak bicara dengan kau. Kau pemah bentrok dengan si Keng, akan tetapi aku tahu, kau berdua cocok satu sama lain. Aku pun tahu. Selama beberapa tahun ini, si Keng senantiasa ingat dan pikirkan kau. Selagi ketua Buah Hoa Kun itu berhenti bicara, Kiam Gim menyela. Aku tahu, Teng Hiaw pun sering pikirkan nona Kiam, kata ia. Ek Hian tertawa. Aku ingat dia, dia ingat aku. Tidakkah ini bagus sekali, kata ia pula. Aku pun saksikan, dalam beberapa hari ini, mereka berdua berkegaul rapat sekali, tidak peduli mereka sedang sibuk merawati aku. Untuk mereka, tinggal kita saja si orang tua berkatekit. Teng Hiaw tolak perjodohan oleh ayahnya, dan kemarin ini Liu Toako bilang, ayahnya pasrah kepada anaknya saja, maka itu, aku pikir, baiklah sekarang kita tetapkan perjodohan mereka. Bukankah keluarga kita berdua ada sederajat? Liu Toako, kau ada sojpeh dari Teng Hiaw, kau terima pesan ayahnya, silakan kau jadi wakil ketua pihak Teng, tanpa aku risajit gue lagi, tanpa pilih hari pula, mari kita rekoki jodoh mereka berdua. Tidakkah ini sederhana Liu Kiamgim tertawa? Inilah bagus, loo chiam poe, kata ia. Memang, tanpa kau mengusulkannya, aku berniat majukan urusan ini kepadamu. Baik aku jelaskan kepada kau, di waktu muda, istriku pun aku lihat dan penujui sendiri, demikian pun dia mconcengar ini, semua orang tertawa. Setelah beberapa hari, barulah saat itu mereka bergembira. Teng Hiaw dan Hang Keng tunduk saja, mereka malu berbareng girang. Ek Hian ada demikian girang, hingga ia sepketi sembuh mendadak dari sakitnya. Ia bisa angkat tubuhnya, akan duduk di atas kursi biasa. Ia seperti duduk di pembaringan, ia bersenyum berseri-seri. Justru itu, seorang Hwe datang masuk sambil kelari-lari, romannya bingung. Ia melaporkan kedatangannya satu. Penunggang kuda yang berlepotan debu, yang katanya beroman luar biasa, bahwa orang itu, begitu lompat turun dari kuda, segera menanyakan si orang tua Shikiang. Bagaimana luar biasanya orang itu? Poet Hoan tanya. Ia bersikap tenang. Secebab sekarang ada musim dingin dengan hawa udaranya dingin sekali, sahut juruartik itu, tetapi orang itu memakai tungsa, dia mencekal kipas, dia bertindak dengan lenggang kangkung, dari mulutnya keluar rocan saja. Dia tentu tiabian siaseng siang keankin, kata Liu Kiamgim. Jagotai kekpe ini baharu tutup mulutnya, atau satu orang muncul di muka pintu, terus saja dia berseru, benar-benar kau semua ada di sini. Eh, kau tertawa kenapa? Apa mustahil karena ada sahabat datang dari tempat jauh, makanya kau jadi sangat kegirangan? Eh, si Ucai Murtad menegur Liu Kiamgim tetapi sambil tertawa. Di sini ada orang-orang petua, kenapa kau begini tidak tahu adat lantas dia tunjuk ketua Bua Hoa Kun titik. Ini ada Chiang Bun Jin dari Bua Hoa Kun, Kiang Ek Hian Lo O Chiampo E terus dia tunjuk Tupo Eto'an, dan ini ada Chiang Lo O Chiampo E punya Sute, Lo O Chiampo E Tupo Eto'an yang pada 30 tahun yang lampau sudah pimpin pasukan perang Taipeng yang berperang di selatan dan utara, yang namanya Kesehor di seluruh negeri. Menjengar begitu, Siang Kuan Kin lantas tarik kipasnya untuk ia memberi hormat. Oh, kiranya suhu dan susok dari Toa Ko Chu Hang Teng. Aku merasa sangat beruntung dengan pertemuan ini. Cita-citanya Chu Toa Ko masih belum berwujud, mayatnya telah dibungkus dengan kulit, tetapi kematiannya itu agung bagaikan gunung Taisan, berharga seperti bulunya burung Hong, maka walaupun kita yang menjadi sahabat-sahabatnya. Merasa berduka, kita toh merasa bangga. Sesuatu orang mesti mati, tetapi dia mati sempumah, mati secara berharga. Semua sahabat-sahabatnya akan ingat dia, kita tak usah mendukakannya, maka aku percaya, Chiang Lo O Chiampo E juga pasti akan berpendapat sebagai kita. Tia Bian Siya Seng Umbar kata-katanya, akan antap meluapnya suara hatinya, sampai ia tidak lihat bagaimana Kiam Jim Kedipi Ia berulang-ulang labbaharu tutup mulutnya, atau Chiang Ek Hian lompat bangun di atas pembaringannya sambil tertawa terbahak-bahak seraya terus kata, ya, dia mati sempurna, dia mati berharsa. Dengan punyakan murid semacam dia, dapatlah aku menghibur ijuhur dari Blua Hoa Kun, aku tidak mendatangkan malu bagi kaum rimba persilatan. Oh, Hang Teng, Hang Teng. Masih orang tua ini tertawa bergelak-gelak, atau segera datang kesedihan, dengan mendadakan, ia rubuh, tubuhnya tidak bergerak lagi, apabila orang dekati dia, napasnya sudah berhenti, kedua matanya dirapati. Hang Keng kaget, ia menjerit menangis lantas ia mengulun. Semua orang pun berduka, semua tunduk, diam saja. Tia Bian Sia Seng berdin tercengang, ia menyesal atas kesembronoannya. Tupo It Hoan susut air matanya. Saudara Siang Kuan, inilah bukan kesalahanmu, kata dia. Su Heng Cemang sedang sakit, keadaannya sudah sulit sekali, sukar untuk kita tolong padanya, karena itu, mendengar kabar membanggakan dan menyedihkan tentang muridnya itu, ia tak dapat mecenahwannya. Wai Alpun aku tidak membawa kabar ini jg adanya, aku tahu, ia tak akan dapat bertahan melewati hari ini. Meskipun demikian, si mahasiswa muka besi yang jenaka ini masih lesu, ia hadapi tubuhnya Ki Yang Ek Hian, akan menjura seraya mulutnya berkelemak-kelemik. Kabar meninggalnya Ki Yang Ek Hian tersiar dengan lantas, segera ada banyak orang Hwe yang datang menyambangi, karena orang sudah mati tak dapat hidup pula, lantas. Bekeramai-ramai mereka mcengurus, akan kubur jenazahnya Jagotua itu secara sederhana, tapi meninggalkan kesan dalam. Karena semua orang hargai dia. Di muka kuburannya itu, selaku tanda peringatan, dituliskan kata-kata, Ki Yang Ek Hian Ia pun telah berjasad terhadap penduduk Yang Co An Chu itu. Setelah itu, Si Yang Ke An Kin utarakan maksud kedatangannya, untuk minta semua orang kembali ke Tongi Ji Oc, Hoopak. Sebab Setelah Li Le Tiong sampai di Hoopak, telah kesampaian cita-citanya, ia gantikan kedudukannya Chu Hang Teng. Ketika itu, semua kekuatan Gia Ho Toan telah berpusat di Provinsi Hoopak, Umpama di Tokciu saja ada kira-kira dua tiga puluh ribu jiwa, tak usah disebutkan yang di Tongciu sendiri. Di dalam dakrah Hoopak, sampai di kampung-kampung yang kecil, di mana saja cedapatan orang-orang dengan pelangi kuning dan ikat pinggang merah, yang tangannya siap sedia tombak panjang. Malah di kota Raja sendiri, Pak Hia, ada kunci yang, rumah-rumah perguruan serta tempat-tempat sembah yang Barisan Gia Lim Kun, pasukan istimewa dari Kaisar, tidak berani ganggu mekeceka. Julok, contoh dari Title E, Hoopak, tadinya masih berikan titah-titah untuk tentaranya tindas kaum pengacau, dimaksudkan orang-orang Gia Ho Toan akan tetapi, setelah pengaruh Gia Ho Toan jadi demikian besar, dia kuncup sendirinya. Kereta naga dari Ibu Suri Si Taihou, di pos di Hong Tai, telah dibakar musnah oleh orang Gia Ho Toan, dan satu perwira sebawahan dari Julok, yang ketawan di medan perang distrik Laisui dengan cintara Gia Ho Toan, dihajar hidup-hidup sampai kebinasa. Tiahu dari Jim Kiu dan beberapa perwira, juga telah dapat luka-luka hebat. Demikian, saking jerih, Ibu Suri sampai usulkan anbu kepada pihak Gia Ho Toan, supaya Gia Ho Toan suka bekerja di bawah pemerintah Boan. Cong Tok Julok adalah yang jalankan usul Ibu Suri, dia kirim utusan untuk panggil Li Le Tiong dan Tio Tek Seng datang ke Tianjin, Tianjin. Li Le Tiong tidak bilang suatu apa mengenai panggilan itu tetapi Tio Tek Seng keprakor-keperak meja dan keseru, kita bukannya pembesar-pembesar Boan, Cong Tokmu bawa lagak apa? Mendengar sikap pemimpin Gia Ho Toan itu, Julok mengaku salah, lalu ia kirim Iain utusan buat mengundang lebih jauh dengan hunjuk mereka akan bikin pertemuan secara hormat, dimaksudkan kedudukan yang berimbang. Atas ini Li Le Tiong berpikir sampai masak-masak ahim ya, ia nyatakan suka tenma undangan itu. Ia pun maklumkan cita-cita dari almarhum Chu Hang Teng, yaitu Hul Jeng Biat yang menunjang pemkerintah Boan untuk membasmi orang asing. Demikian keterangannya siang keankin, sesudah mana, ia tambahkan, melihat keadaan, rupanya pihak asing demiat mengasih datang bala tentaranya, pemkerintah Boan aku sah kepada kita, tetapi dia tak dapat dipercaya, maka itu, perlu kau orang lekas-lekas pulang, untuk kita berdaya. Tupo It Hoan berbangkit sambil tepuk meja. Kalau begini, dengan Hang Teng telah terbinasa dan kaum kita dipermamkan, untuk apalagi kita menunjang pemerintah Boan ia kata dengan nyaring. Siang keankin tertawa meringis. Itu ada siasatnya ketua umum kita, tak dapat kita campur tahu, ia bilang. Masih belum dapat dibilang yang siasat itu. Ada keliru. Semasa pertempuran di antara Cu To'ako dan Wan Syekei di So'atang, To'ako bilang padaku, pementah Boan hendak kita terbaliki, orang asing hendak kita usir, tetapi sekarang, selagi pihak asing hernial menyerang kita, tindakan mengusir mereka jadi terlebih penting daripada urusan menjungkalkan pemerintah Boan. Umpama pemerintah Boan sangat terdesak pihak asing, aku rasa, tak dapat dia tidak bikin perlawanan. Apabila itu terjadi, irulah kerjbiha baik lagi. Inilah secebabnya kendatipun Cu To'ako lawan Wan Syekei, ia belum hapuskan siasatnya Huceng Biaya yang itu. Kiam Jim berpikir, lalu ia turut bicara. Cu Hang Teng merupunya pertimbangannya sendiri, kata ia, tetapi sekarang sudah jelas, pemerintah Boan ada sebagai budak-budaknya negara-negara asing, maka sukar untuk kita dipaksa berdiri berkedampingan sama pihak Boan itu. Umpama kata pemerintah Boan renasih ingin kita keserikat dengannya, kita hams ambil kedudukan utama, kita tidak bos kasih diri, kita digunakan sebagai alat. Hanya, sementara ini, tak bisa kita mendadakan ubah siasatnya Lilay Tiong. Aku tahu betul, dalam Gico To'an ada pecahan rombongan Ho'an Cheng, Po'o Cheng dan Hucheng ialah mereka yang hendak menentangi pemerintah Boan, yang hendak memelai, dan yang hendak membantu, di antara tiga itu, rombongan Hucheng adalah yang paling besar. Maka aku pikir, kalau kita kembali ke Hopak, baik kita menganjurkan untuk perbesar pengaruh rombongan Hucheng biat yang, supaya kita bisa paksa Lilay Tiong dengan sendirinya berdiri di belakang kita. Umpama kita diam saja, aku khawatir urusan bisa gagal. Aku setuju dengan saudara Siang Hoan, harus kita lekas kembali. Pikirannya Kiam Gim ini dapat kesetujuan, semua orang suka ikut ia, maka itu, telah lantas ditetapkan untuk mereka berangkat bersama. Semua orang, terutama Tupo It Hoan, lantas pamitan dari Mapoju. Kepala suku Wee itu merasa sangat berat untuk berpisah, tetapi ia tidak dapat menahan, maka di saatnya berpisahan, ia mengantar sampai sepuluh li lebih, bersama ia banyak sekali penduduk Wee, yang pun sangat menghargai orang tua itu, yang mereka pandang sebagai pemimpin sendiri. Dalam perjalanan ini, Kiam Gim dan Po It Hoan berada dalam perasaan yang saling susun, di satu pihak mereka berduka, di lain pihak, hati mereka tegang, mereka bersemangat. Sebab dari ini adalah kehilangannya Kiang Ek Hian dan kesulitannya Gia Ho Toan. Teng Hiau dan Kiang Hang Keng pun terbenam dalam kesedihan, akan tetapi, berbareng dengan itu, api asmara mereka menyala-nyala, keduanya sangat bersemangat. Mereka lagi menanti hari depan mereka yang manis. Siang Kuan Kin Si Doyan bersenda gurau, yang alim nampaknya, tetapi yang berandalan, kelihatannya pun cenang, akan tetapi sebenarnya, hatinya diliputi ketegangan. Dengan masing-masing perasaannya itu, lima orang itu telah lakukan perjalanan mereka tanpa kenal lelah, selang beberapa hari, sampailah mereka di Ampian Po di Siamsai Utara, di sana segera Po Po It Hoan ajak rombongannya menemui Mas Siusan, jago suku bangsa untuk sekalian menumpang bakur malam. Siusan dan keponakannya cabetulan ada di rumah, girang mereka menyambut kawan lama, dari itu, malam itu mereka bicara banyak lapun sejak lama telah kagumi Liu Kiam Jim dan Siang Kean Kin, dari itu, ia jamu mereka ini sekalian bersama dengan Po It Hoan. Beruntunglah pertemuan kali ini, kata Siusan selagi mereka bersantap. Semua orang menjadi heran, semua awasi orang Hwe ini. Ya, saudara-saudara pasti tak ketahui, hampir aku. Nampak bencana, hingga hampir saja malam ini aku tidak punya apa-apa untuk disuguhkan kepada saudara-saudara kata Siusan pula. Kejadian apakah itu Po It Hoan tanya? Apakah ada angkatan perang Negan yang datangi Dusundan? Walaupun itu bukan tentara negeri, toh mirip-mirip dengan tentara jawab Siusan yang suaranya jadi sengit dengan mendadakan. Pagi tadi di sini lewat selerotan dari kira-kira 20 kereta besar yang menuju ke arah barat. Kabarnya mereka ada rombongan dari satu bekas pembesar hartawan yang lagi mengungsi ke Siam Sai Utara untuk singkirkan diri dari ancaman malapetaka. Apakah diketahui Si dan namanya orang itu tanya Liu Kiam Gim setelah ia berpikir sesaat. Rupa-rupanya dia ada seorang sisoh, jawab Siusan pengiring-pengiringnya pergi ke rumah-rumah orang untuk minta air teh dan pelbagai barang makanan asal mereka tidak dapat kepuasan lantas mereka sesumbar katanya Sohwang Wee kita adalah pembuka jalan bagi Seri Baginda Raja maka beranikah kau orang tidak memberikan makanan untuk kita mereka itu minta banyak tapi mereka membayar sesukanya sangat sedikit harga 10 mereka bayar 1 syukur jumlah mereka cuma 100 lebih coba mereka merapakan satu pasukan besar niscaya habis ludeslah desa kita disapu mereka kalau itu sampai terjadi mana aku ada punya barang makanan lagi untuk dihidangkan seperti ini mendengar keterangan itu mendadakan Liu Kiam Gim jadi sangat murka hingga kumisnya seperti bangkit berdiri tanpa merasa ia telah banting cawan araknya dia pasti ada Soh Sian Le si tua bangka busuk kata ia dengan keras ma lo wong hiong terima kasih untuk keterangan kau ini dia itu ada musuh besar kita sute aku dialah yang aniyaya hingga kerbinasa dan kiyang lo wong hiong suheng dari saudara tu ini pun buron disebabkan desakan dia pasti sekali orang tidak sangka orang tidak tahu kenapa Soh Sian Le mengungsi ke barat tak bukan adalah karena pengaruh besar dari Giyah Otoan di dalam provinsi kota raja sendiri sampai gentar apapula satu kota Pooteng banyak bekas pembesar dan hartawan yang ciut nyalinya terhadap Giyah Otoan mereka yang hartawan kecil pada menyingkir Kelam Hia Nanking yang hartawan besar buron keseoan Soh Sian Le sendiri kabur ke arah kota Tengpian di Siam Sai Utara dia ambil arah ini karena pemerintah Boan sudah siapkan daerah barat utara ada jalan mundurnya Putera Soh Sian Le ada orang kepercayaannya contok dari Title dan perwira yang berkuasa di Tengpian selain ada sanaknya Sian Le pun ada orangnya contok dari Title itu maka itu menyingkir keluarga Soh jadi mengandung dua maksud untuk keselamatan sendiri buat atur poster depan oleh karena julok contok dari Title ada sana Kaisar Boan Chiu pengiring-pengiringnya Soh Sian Le jadi bawah lagak seperti mereka ada hamba-hambanya Kaisar Tupo It Hoan dan Siang Kuan Kin ketahui dengan baik Soh Sian Le itu ada musuh besar dari tiga keluarga Jliu Teng dan Kiang mereka tidak heran atas murkannya Liu Kiam Kim yang biasanya sabar luar biasa mereka layu menganjurkan untuk kejar musuh itu rombongan Sian Le baharu lewat tadi pagi mereka ada bawa banyak barang mereka berjumlah besar tidak nanti mereka bisa jalan cepat paling jauh mereka baharu melalui sekratus li mereka gampang dapat disusul Soh Sian Le demikian jahat dan kejam ada luar biasa yang kau dapat bersabar sampai sekarang saudara Liu nyatakan Tupo It Hoan memang dia tak dapat dikejar lolos sebegitu lama aku sabarkan diri karena banyak sebab sebabnya sahut kiam gim selama ia berdiam di Pooteng sulit untuk turun tangan terhadapnya Pooteng ada terjaga kuat di sebelah itu biang kejahatan adalah pemerintah Boan sendiri maka aku pikir urusan negara ada terlebih penting daripada urusan perseorangan dibanding sama pemerintah bukankah keluarga soh mirip cabang saja siang kean kin nyelak sebelum orang berhenti bicara memang bagus jikalau pohon besar dapat dibongkar sampai kepada akar akam ya kata tie biang siang siang jikalau tidak cabangnya pun boleh ditebang terlebih dahulu secara demikian pangkalnya akan turut jadi lemah kau memang benar saudara siang kean kiam gim membenarkan di samping itu aku hanya berniat bekerja secara terang bukan secara menggelap seperti orang-orang PSUWE aku tidak mau bertindak sembrono sehingga itu bisa merugikan juga sepak terjang nya hang teng begitu pun sekarang aku melainkan hendak satrukan sian le dan anaknya sekata orang-orangnya yang biasa bantu ia mengganas terhadap anggota-anggota keluarganya yang lainnya aku tidak pikir untuk turun tangan sampai di situ orang lantas tutup perjamuan untuk mereka lantas berangkat tunggu sebentar saudara kata masyusan seraya berbangkit keluarga soh itu mempunyai banyak pengiring saudara-saudara terdiri cuma berlimat bagaimana andai kata karena terintang oleh mereka sian le dan keluarganya itu dapat lolos tidakkah itu mengecewakan maka tunggliah sebentar aku nanti siapkan 50 pemuda untuk turut kau orang buat membantu saudara-saudara boleh kari semua musuh tetapi orang-orangku akan pegat dan kurung mereka kiam kim anggap usul itu baik tanpa sungkan sungkan ia terima itu dengan baik dusunnya masyusan adat terlebih besar dari dusun yang coancu pengikutnya pun lebih banyak dari itu gampang untuk ia siapkan 50 anak muda yang sudah gerlatih silat dan menunggang kuda selama itu hari sudah tengah malam tapi walaupun demikian semua orang bersemangat maka mereka berangkat dengan tak mengenalkan tuk dan telah masyusan sendiri turut bersama malam itu mereka kaburkan kuda besok paginya mereka becustirahat sebentar saja lantas mereka berangkat pula setelah lohor mereka sudah mengelalui lebih daripada dua ranisli tupo ikloan lompat turun dari kudanya pasang kuping pada tanah di tempat lima li dari sini ada suara rombongan kereta dan kuda kata ia mereka tentu ada rombongan yang kita ia kejar maka men kita bersiap orang tua itu lantas atur supaya kiam ghim bersama teng hiau dan hang ke mengejar langsung ia sendiri bersama siang kean kin dan masyusan dengan rombongan anak-anak muda akan maju dari kedua samping untuk bisa mengurung supaya tak satu juga musuh yang bisa loloskan din kiam ghim akur maka mereka lantas pencarkan diri jauh di muka beberapa li ada berjalan serombongan dari seratus lebih penunggang kuda yang mengiringi 20 lebih kereta yang memuat orang dan banyak barang itulah rombongan soh siang ia dan keluarganya yang diiringi belasan pahlawan beginipun cintengnya orang si soh ini gumsilat dan bujang ketika iti hari sudah maghrib jalan di muka ada Soh Chietiao putera ketiga dari Sian Ie atau orang kepercayaannya Julok Gudkenur general dari Title dengan cambuknya dia menuju ke Cepan ke arah kota Tengpian lain sambil tertawa dia berkata-kata kepada orang di sebelahnya lalah to abu su chtian liong guru silat kenamaan dari Julok serta Tia Taiteng Tong Nia atau kepala dari Gialim Kun barisan raja yang sengaja dikirim unhik bantu lindungi keluarga Soh ini dengan gembira dan bersyukur dia kata dasar diperlindungi Tian akhir-akhirnya kita sampai juga di kota Tengpian Gie Ho Toan sangat berpengaruh syukur selama di perjalanan kita tidak nampak kerintangan apa-apa Tong Nia dari Gialim Kun dan To Abusu dari Chong Tok Julok bersenyum mereka jalan Mereka lihat munculnya dua atau tiga puluh penunggang kuda yang tidak berbaris rapi sebagai pasukan tentara kepala mereka kerbungkus pelangi kuning pinggang terlibat tangki merah teranglah mereka ada rombongan anggota Gia Ho Toan ketika Chia Tiau semua mengawasi mereka jadi tercengang bahkan heran barisan itu bukan barisan orang-orang lelaki yang Romanya gagah dan bengis hanyalah serombongan wanita dengan pemimpinnya juga satu wanita yang sangat cantik dan wajahnya menggiurkan hati Tia Taiteng tak terkecuali dia pun tercengang munculnya rombongan wanita ini adalah di luar dugaan kapan rombongan itu sudah mendatangi dekat kepada rombongan Soh yang masih terus berjalan maju maka pemimpinnya yang bersenjatakan sepasang golok liwiap tu lantas menghalang di tengah jalan kau ada tentara negeri mana jikalau kau kenal selatan lekas membagi jalan kepada kami demikian dia membentak Tia Taiteng yang telah lenyap kehranannya menyambut sambil tertawa besar kami memang paling kenal baik selatan kata ia hayolah kau turut kami jalan bersama samal Tongnia dari Gialin Kun ini tidak kenal wanita itu yang ada Chong Tau Mek Chinyo pemimpin pusat dari barisan wanita dari Toa Tsuh Wee yang sudah berserikat sudah bergabung dengan Gia Ho Toan dia ini Tau Siang Kuan Kin pergi ke Barat Utara untuk Ken Liu Kiam Kim untuk sekalian memberitahukan agar Gia Ho Toan dari Barat Utara pergi ke Kota Raja hatinya tak tetap ia lantas minta perkenan untuk menyusul ke Barat Utara Serayam Cembawa 30 anggota Hang Teng Chiao Pasukan Wanita Di tengah jalan ini ia berpapasan dengan rombongan pengungsi keluarga Soh Tentu sekali ia gusar untuk sikap cekriwis dari Tia Tai Teng Tanpa sepatah kata ia keperak maju kudanya untuk segera tikam Tong Nia itu Tai Teng tersenyum tawar agaknya ia pandang sangat Teng Teng kepada wanita ini terus ia jebikan bibirnya atas mana cek Tian Pah di sampingnya sudah lantas sayung cambuknya untuk menyerang Toa busu ini pikir untuk tawan hidup wanita ini Chin Nio lihat orang serang ia dari samping sambil berseru ia berkelit selagi begitu kudanya tetap maju hingga ia jadi datang dekat pada si penyerang ia bisa bergerak sebat luar biasa goloknya yang berkelebat mengikuti kelitannya itu cek Tian Pah belum tahu apa-apa ia tak sempat tarik pulang cambuknya batang loh pemia sudah terbabat kekutung kepalanya jatuh bergeluntungan disusul dengan rubuhnya tubuhnya dari atas kudanya bukan kepala kagetnya Tia Taiteng akan saksikan kejadian sangat hebat itu yang tidak pemah ia sangka tetapi ia tabah dengan sebatia menyerang dengan golok kau liam tohnya sasaran adalah kepalanya Chin Nyo batang loh pemia berbareng ia hendak gaep dengan golok gaotannya yang kiri serangannya ini ada sangat mengancam karena dua senjata berbareng datang kepada dua arah Chin Nyo lihat hebatnya ancaman berbareng merasa gusar sekali ia geraki tubuhnya akan berloncat turun dari kudanya ia tidak sempat menangkis tidak ada jalan lain untuk tolong ngiri dari bahaya sesampainya di tanah ia tidak tinggal diam ia maju ia geraki kedua-dua goloknya dalam kagetnya Tai Teng tidak menjadi gugup dengan satu gerakan yan Cheng terjungkal ia buang tubuhnya begitu rupa hingga ia jadi turun dengan selamat dari atas kudanya Chin Nyo sedang gusar ia lompat maju akan barengi serang orang ceriwis ini dasar dia ada satu tong niya kepala dari pasukan Gielimkun Tia Tai Teng benar-benar mempunyai kepandayan silat golok kawuliam kawuliam itu pun ada warisan dari Sian Sulem ahi silat dari Provinsi Chiat Kang yang namanya Kesohor sejak jaman Bing kedua goloknya yang ada gacitannya bisa dipakai juga untuk punahkan pelbagai senjata lawan karena ia pun sedang murka setelah menangkis ia balik menyerang dengan keras sekali sudah melewati beberapa jurus Chin Nyo bermandikan keringat ia tak dapat jalan akan rubuhkan tongnya ini yang tidak empuk sebagai cek Tian Pak pada waktu itu sekalian pengiringnya keluarga Soh sudah maju untuk kurang ini penyerang wanita Chie Tiao kaget tak kepalang semangatnya seperti terbang tampak ia menang di atas angin hatinya jadi lega berulang-ulang ia memuji kepada Tian untuk ia diperlindungi bersama-sama cek Tian Pak ada saudaranya cek Tian Liyong dia ini Jumawa sekali dia kata dengan ada perlindungan kita dua saudara orang Giyah Otoan berani banyak tingkah dia seperti cari kutu di atas kepala harimau apa itu bukan artinya dia akan mampus sendiri busu ini kematian saudaranya ia gusar tapi saking Jumawa ia masih sempat untuk bicara terkebur dia tertawa berkah kakan tapi ia tidak sempat berjumawa lama-lama mendadakan terdengar suitan yang datangnya dari kejauhan segera itu disusul dengan mengaungnya beberapa anak panah yang nyaring yang melayang melesat di tengah udara pahlawan ini dengar itu ia menoleh dengan terkejut di antara ramainya ketoprakan kaki kuda terlihatlah tiga penunggang kuda sedang mendatangi dengan kuda mereka dikasih lari apabila mereka itu telah datang semakin dekat terlihatlah tiga orang yang satu tua yang satu muda dan yang ketiga adalah satu nona dengan pakaian serba putih pakaian berkabung cek tian liong segera dapat pulang ketetapan hatinya ia majukan kudanya untuk memapaki hei kau orang dari kalangan mana ia menjagur decengan nyaring jangan semelarang maju tahukan kau orang bahwa kita ada pembuka jalan dari seribaginda raja apakah kau orang pernah dengar nama besar dari cek tian liong tiga orang itu adalah liu kiam ging serta teng hiau dan kiam heng keng suami istri tentu sekali hati mereka tak gentar malah kiam ging setelah lirik pahlawan itu lantas perlihatkan sikap tidak memandang muka sambil hunus pedang ceng kong kiam ia hanya awasi tau cuy jenio yang asik layani tia tai teng pergi kau orang sekudu orang orangnya keluarga soh itu akan tolongi itu nona ia kata pada teng hiau dan heng keng aku akan layani ini tikus habis mengucap demikian di atas kudanya yang ia majukan jago tai kek ini segera serang cek tian liong pahlawan boan itu bersenjatakan to ya hong liong pang dengan senjatanya itu ia menangkis memang bukan orang sembarangan tetapi ia berhadapan dengan liu kiam gim yang ia belum tahu siapa ia salah rabah kiam gim melihat orang tangkis ia ia klipkan pedangnya setelah itu cepat luar biasa ia balikan ia pakai mengcetok dengan keras toya itu inilah hebat ini pun ada di luar dugaannya tian liong sekejap saja cekalannya pahlawan itu terlepas toyanya terjatuh jago tai kekun itu hunjuk kesebatannya terlebih jauh ialah sehabis mengetok keras tangannya diputar balik hingga pedangnya pun turut terbalik terus ia pakai membabat pula sekali ini ke arah batang leher cek tian liong gelagapan tanpa berdaya tidak ampun lagi batang lehem ia kena dibabat kutung hingga seperti saudaranya kepalanya pun jatuh bergeluntungan tubuhnya rubuh terguling dari atas kuda terbanting di tanah menyusul kematiannya tian liong anak-anak panah berumbulan menyambar ke arah kiam gim itulah serangannya orang-orangnya pihak soh dengan putar pedangnya dengan gencar kiam gim melindungi diri sembari berbuat begitu ia maju sampai belasan guru silat keluarga soh kurung dia teng hiau dan heng keng sudah nyerbu di antara pahlawan pahlawannya keluarga soh mkutka gagah dan tangkas akan tetapi kurungan ada rapat orang rintangi mereka karena itu tidak gampang-gampang mereka dapat pecahkan kurungan tia tai teng yang lagi layani chin nyo lihat musuh dapat bantuan ia insyaf pada bahaya untuk pihaknya lantaran ini ia segera desak lawan itu sepasang goloknya rennyambar berulang-ulang karena rangsekan musuh chin nyo jadi repot orang-orangnya pun tak berdaya akan undurkan musuh sedangkan pertempuran berlangsung seru sekali mendadakan terlihat debu mengepul di dua jurusan menyusul itu pihak soh yang lagi mengepung hebat pecah kurungannya kemudian kedua penunggang kuda menyerbu ke dalam kalangan pada saat itu chin nyo asik serang musuh dengan tipunya kim hong hielui atau tawon emas sedang kemainkan bunga ia arah taiteng kedua pundaknya atas mana tong niya itu menangkis kemudian dia balas menyerang tempok dua senjata bekradu lelatu apinya munkerat taiteng gunakan tenaga besar hingga karenanya sebelah goloknya si nona terlepas terpental menampak demikian taiteng kasih dengar tertawa iblis golok kirinya lantas saja menyambar pula dalam gerakannya huyeng jauh atau garuda terbang menyambar kelinci sebelah lengannya chin niu kesemutan tetapi dengan paksakan diri ia gunai goloknya yang kedua untuk tangkis serangan berbahaya itu hatinya tegang sekali karena ia insyaf inilah sisa setaker tenaganya sedang musuh ada sangat tangguh dalam saat yang sangat membahayakan itu mendadak tiatai teng perdengarkan jeritan keras tubuhnya terus terpelanting mundur ia lurubuh bergulingan chin niu terkejut tapi belum ia tahu apa-apa ia rasai ada sebelah tangan yang mencekal ia sedang dikupingnya ia dengar ketanyaan perlahan dan sabar adik chin kau kaget pertanyaan itu halus iramanya menghibur kapan chin niu pandang orang di depannya itu ia merasakan bagaikan ia sedang bermimpi itulah siang keankin dihadapannya orang yang ia senantiasa buat pikiran yang ia buat khawatir dan orang sedang pegangi tangannya seraya terus menatap ia ah kata ia yang hampir tak dapat berkata-kata tapi segera ditambahkan aku telah cari kau dengan susah payah kiranya kita bertemu di sini ia berhenti berkata-kata dengan mendadakan mukanya menjadi mekerah nyata ia telah lupakan dirinya maka lekas-lekas ia tarik pulang tangannya yang masih dicekali si mahasiswa muka besi ia pun tolak mundur tubuh orang itu kau baik tanya siang keankin yang pun tak tahu mesti mengatakan apa hingga sesaat itu ia melupakan lawannya tiatai teng telah terkena serangannya titian si seng mulanya ia masih dapat telakan totokannya tetapi sedangnya ia berkelit ia disusulain serangan jidatnya tak luput karena ia pun sambil berkelit tubuhnya sempoyongan terus ia jatuh berkelilingan memangnya ia telah diserang secara mendadakan karcna siang keankin mesti tolong isi manis begitu lekas sudah dapat pertahankan diri tiatong nia lompat bangun ia ada sangat gusar maka ia maju pula akan skrang musuh yang baharu itu ia berlaku sengit sekali serangannya hebat siang keankin muncul kesama-sama Tupo Ithoan jago tua ini lihat kawannya rubuhkan musuh setelah mana si mahasiswa memain dengan api asmara karena mana sambil unit turut kumisnya ia mengawasi Sarnv bersenyum insyaaflah ia apa artir pertemuan diantara dua orang muda itu tapi sementara itu ia waspada ia lihat serangannya Taiteng maka itu segera ia berlompat maju dengan pedangnya ia talangi kawannya tangkis serangan dasyat itu kemudian ia layani ini Tongnia tentu sekali baharu beberapa gebrak Tia Tongnia sudah repot sekali malah segera ia menjadi kaget ia terdesak dengan segera sudah begitu sepasang golok gaotannya yang kuat yang ia buat andalan sapat karena sabetan pedang yang tajam dari musuh sambil bertempur Tupo It Hoan telah perdengarkan seruannya seruan itu sudah membuat sadar kepada Tau Chin Niu eh kawangut barangkali ia segera tegur siang keankin lihat keadaan di sekitar kita orang lagi bekerja apa nanti saja kita bicara pula nona ini menegur ia tidak tahu ia sendiri terpengaruh asmara siang keankin bersenyum terhadap si manis itu mari kita bekerja ia mengajak di lain pihak macum cu dan orang-orangnya dari dua jurusan sudah sampai di medan pertempuran mereka sudah lantas mengurung untuk turun tangan barisan orang hwee ini sudah lantas bekerja sama-sama dengan serdadu serdadu wanita atau hwee maka itu dengan Tau Chin Niu telah pungut goloknya dan maju pula bersama siang keankin pihak musuh menghadapi bahaya hebat di sebelahnya kipas istimewa Tia Bian Sia Seng tidak ragu-ragu lagi menggunai ilmu Tiam Hiat Hoat nya akan totok jalan darah orang datangnya dengan tiba-tiba rombongannya Liu Kiam Gim ini membuat Soh Chia Tiau kaget dan ketakutan hingga ia jadi terpucat-pucat apapula kapan ia mesti saksikan beberapa pahlawannya rubuh binasa dengan gampang sekali dan kemudian pihaknya terus terdesak sementara Tia Tong Nia yang ia buat andalan repot mengelayani satu musuh yang lihai hingga Tong Nia itu pasti tidak akan mampu berbuat banyak untuknya karena ini bangkitlah otaknya yang cerdik dengan diam-diam Chia Tiau wajak ayahnya menyingkir dari tempat berbahaya itu mereka tidak pikir pula harta besar yang termuat dalam belasan kereta tapi mereka masih ingat mengajak belasan pengiringnya mereka harap akan terlolos dari pandangan musuh supaya mereka bisa menyingkir dengan selamat bukankah semua musuh sedang bertempur secara kalut akan tetapi sulit untuk lolos keluar ternyata orang-orang WE tidak menyerang semua diantaranya ada yang mengurung saja untuk memegat jalan terpaksa ayah dan anak itu mundur ke sebuah kereta di sana mereka buka pakaian sendiri untuk ditukar dengan pakaian bujang dengan menyamar mereka harap bisa juga menyengkir dari ancaman malapetaka dalam pertempuran kalut itu Liu Kiam Gim dengan pedangnya ada sebagai naga merdeka ia menyerang ke sana sini untuk cari Soh Sian Ie dan putranya dia ini ia tidak menjemukan lawan yang tangguh ia lihat Tupo It Hoan sedang hadapi satu musuh yang agaknya lihai ia menghampirkan dengan niat mencebantu wila anggap dalam keadaan seperti itu dan menghadapi pihak Soh ia tak usah pakai kerecaranya kaum kangung lagi yang mesti bersikap laki-laki sejati tapi Tupo It Hoan lihat jago Taik Kekun itu dia mendahului meneriakinya saudara Liu pergi lakukan tugasmu sendiri binatang ini tak ada dalam hatiku setelah berteriak demikian jago Buah akun ini rangsek lawannya pedangnya seperti berkilau-kilau di delapan cengjuru tiat tong niya ada seorang kosan ilmu silatnya ada lebih rendah daripada pandayanya si Beng Wan dan Kek To Lem maka itu mana dia sanggup terus-terusan layani jago tua yang iehai itu sebentar kemudian ia telah repot sekali walau batinnya menjadi ciut karena goloknya disapat berulang-ulang oleh pedang musuhnya yang tajam dalam saat yang tegang itu terdengar seruan panjang dari Tupo Ithoan lalu menyusul jeritan hebat dari Tiatong niya karena lengan kanannya kena dibabat kutung lukanya mendatangkan rasa sangat sakit darahnya munkrat berhamburan tidak tempo lagi ia rubuh dengan pingsan sebagai ganti seruannya Tupo Ithoan tertawa berkakakan kemudian ia telah dan perbuatannya kiam gim yang ia hampirkan untuk labrak musuh guna cari soh xian di 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 lain pihak siang kankin dan tau chin nio telah berhasil memecahkan kurungan musuh mereka pun mulai cari xian i hingga mereka tidak berlaku keras lagi terhadap pihak lawan kapan tiabian siaseng rubuhkan satu musuh ia tawan orang itu akan kompes menanyakan di mana xian i siapa yang menyahuti tidak tahu ia angkat tubuhnya ia lemparkan hingga ada orang yang jatuh terbanteng hingga binasa tapi sebenarnya saja orang itu tak ketahui di mana semunyinya majikan mereka perbuatannya ini siang kankin lakukan berulang ulang kekuatannya pihak soh pecah ketika teng hiau dan hong keng berhasil dengan penyerangannya yang hebat mereka ini pun segera mencari soh xian i dan soh chie tiau kita geledah setiap kereta akhirnya teng hiau usulkan karena di seputar mereka mereka tidak lihat sian i kiam gem mengawasi keempat penjuru tiba-tiba ia tertawa tak usah kita berbuat demikian kata ia kemudian mari ikut aku mereka sembunyi di itu kereta kecil jago tai kekun ini ada seorang dengan pengalaman luas ia lihat di kereta yang ia maksudkan itu ada belasan orang pernah rombongan itu terpejar tapi kembali mereka berkumpul jadi satu dengan tiba-tiba saja ia menyangka itulah mesti rombongan majikan dan bujang bujang nya maka ia lantas menerka dikepalai oleh kiam gim siang keankin beramai lantas menyerbu ke arah kereta kecil itu tidak sukar untuk mereka membuka jalan untuk sampai ke sana teng hiau dan heng keng mendatangi dari arah samping begitu lekas mereka sudah datang dekat kiam gim berhenti berlari ia merandek dan diam sebentar tapi segera ia serukan kepada teng hiau dan istrinya lekas kau orang bunuh sendiri musuh musuh mu sakit hatinya kiam beng mesti puterannya sendiri yang balas matanya teng hiau merah mendadakan lantas ia maju pengiring pengiringnya soh siang ia ketakutan mereka menyingkir tapi satu pengiring bemiali besar ia maju untuk mencegah tapi teng hiau sudah seperti kerasukan ia maju untuk segera menikam demikian hebat hingga lawannya gelagapan tak peduli dia bisa menangkis baharu dua tiga jurus pengiringnya soh siang itu kena ditikam dadanya hingga ia rubuh binasa sampai di situ tidak ada lagi lain perintang teng hiau loncat maju untuk bekuk soh chie tiau sedang hang keng maju akan cekuk soh siang ia yang tubuhnya tak bergerak lagi sebab sedari tadi ketakutannya sudah sampai di puncaknya sedang ia sudah berusia hampir 70 tahun chie tiau berontak dengan sia-sia saja cekalannya teng hiau ada terlalu keras baginya teng hiau segera hadapi orang-orangnya keluarga soh itu yang sudah mati kutunya orang si soh ini ayah dan anak telah ada di tangan kita kita akan membereskan hutang dengan mereka ini kau orang semua tidak ada sangkutannya begitu pun anggota-anggota keluarga soh maka pergilah kau orang melanjuti perjalanan ketengpian teng hiau serukan letaki senjata kau orang lekas kau orang berangkat perintah itu ditaati tanpa sampai diulangi lagi semua orang lepaskan senjata mereka lantas mereka pergi dengan air mata berlinang-linang kiam geim berkata seorang diri teng sutue akhir-akhirnya hari ini putramu dapat membalas sakit hatimu sutue kau tentu bisa meramkan matamu hancur hatinya teng hiau sampai ia tak dapat berkata-kata melainkan air matanya mengucur dengan deras tupo it hoan hampirkan itu anak muda teng hiau kau dapat balas sakit hatimu ia kata dengan perlahan tetapi di samping itu masih kita membalas terhadap musuh besar kita pemerintah buan heng 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 lemparkan tubuhnya soh sian ia yang telah mati sendirinya bahna takut ia meludah lalu ia dekati teng hiau tangan siapa ia cekal untuk ditarik dengan perlahan engkau hiau biarkanlah bangsa cisho ini dan anaknya mampus seperti anjing ia kata dengan perlahan tetapi nyata kita sebagai manusia harus bersihkan dunia dari makhluk sebangsa anjing semacam mereka ini teng hiau dibikin sadar oleh istrinya ini ya ia kata yang segera ayun pedangnya maka lehernya soh chiet putus kepalanya jatuh di susul sama tubuhnya yang teng hiau lepaskan dari cekalannya benar musuh besar kita masih belum terbalas ya berseru mari kita orang pergi kepada giyah otoan marilah berseru poit hoan demikian pun kiam gim serentak orang tinggalkan medan pertempuran itu tapi lebih dahulu daripada itu orang ambil selamat berpisah dari masyusan dan rombongannya yang mesti kembali ke desanya poit hoan jalan dimuka bersama kiam gim teng hiau berendeng bersama hang keng pasangan ini ada sangat bersemangat sehingga mereka dapat lupakan kesedihan mereka teng hiau malah puas karena telah berhasil mencari balas tiabian siaseng siang kankin sianseng mahasiswa muka besi jalan misah tetapi ia tidak hanya sendirian di dampingnya ada si cantik manis tou chinyo keduanya jalan berendeng saban saban mereka menoleh satu kepada lain sambil bersenyum berseri-seri tamat